Muncul penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pihak yang menolak beralasan permen itu dituding mendukung zina atau seks bebas. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengklarifikasi tudingan tersebut. Dalam diskusi Merdeka Belajar di kanal Youtube Kemendikbud Jumat sore, Nadiem mengatakan permen dibuat untuk menjunjung tinggi nilai keagamaan, kesusilaan, dan kekeluargaan untuk memastikan permen berjalan dengan efektif akan dibentuk satuan tugas di tiap perguruan tinggi. Perlu diluruskan juga, mohon menyadari bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama sekali tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan tindakan asusila. Dan kami ingin menegaskan kembali bahwa permen dikbud ini hanya menyasar kepada satu jenis kekerasan, yaitu kekerasan seksual dengan definisi yang sangat jelas. Sehingga kita harus sangat spesifik pada saat menentukan peraturan tersebut. Selain ada yang menolak, ada juga komponen masyarakat lain yang mendukung permen nomor 30 tahun 2021 ini. Komnas Perempuan menyatakan data kekerasan pada perempuan, termasuk mahasiswi di kampus, mencapai angka di luar nalar. Sementara yang tidak tercatat, bisa lebih banyak lagi. Ini mengkonsirmasi betul bahwa 67 kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan itu bukan apa-apa. Dia adalah kasus-kasus yang berhasil dilaporkan ke proses hukum yang lebih tinggi, belum lagi yang tidak terlaporkan sama sekali. Dan konsep tadi bahwa menyalahkan perempuan korban, kemudian menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai sebuah tindakan yang suka sama sifat, inilah sebetulnya bottleneck-nya ya. Salah satu hambatan yang paling besar, selain bahwa dari tingkat substansi hukum kita tentunya punya masalah. Praktisi hukum Bivitri Susanti juga mendukung langkah Nadiem, Permen yang dihasilkan menikbut dapat mengisi ruang kosong, peraturan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual. Misalnya, pembahasan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mandek di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada ruang kosong, di mana negara juga harus mampu menjangkau. Nah, jadi peraturan menteri itu sesungguhnya sedang berusaha menjangkau kotak kosong ini. Nadiem mengklaim peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 dibuat selama satu setengah tahun. Lamanya waktu, menurutnya, menuntut kehati-hatian dalam penyusunan. Saat ini, satuan tugas tinggal menunggu waktu dibentuk di masing-masing perguruan tinggi. Dalam masa tenggang, Nadiem menyarankan pelaporan kekerasan seksual bisa melalui platform lapor milik Kemdikbud. Suryo Utomo, Nabil Haris, Jakarta Terima kasih telah menonton!